Intro Ada yang berbeda pada pelaksanaan Musabako Tilawatil Quran tahun 2020. Hal ini dikarenakan pelaksanaan MTK dilakukan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Mulai dari pelaksanaan teknis, peraturan bagi setiap kafila, dan ketentuan bagi para ofisial yang bertugas mendampingi setiap kafila. Pandemi COVID-19 mengharuskan setiap orang untuk mematuhi protokol kesehatan, termasuk untuk melakukan physical distancing. Rehan Khori yang berasal dari Sumatera Utara mengungkapkan, pelaksanaan MTK kali ini sedikit berbeda dengan MTK sebelumnya. Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung yang datang tidak terlalu banyak. Rehan Khori yang berasal dari Sumatera Utara mengungkapkan, dan pelaksanaan MTK kali ini sedikit berbeda dengan MTK sebelumnya. Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung yang datang tidak terlalu banyak. Kalau di tengah pandemi ini, ya tantangannya kurang rame aja sih, karena nggak bisa dekat-dekatan kan harus berjarak social distancing, jadi karena kerumunan tidak bisa, jadi keramaian itu kurang. Karena orang banyak sih yang ingin ke sini, karena takut, karena di tengah pandemi ini, jadi mungkin agak berpikir dua kali untuk ke sini. Meskipun demikian, Farhan Khori yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah ini mengungkapkan, pelaksanaan MTK kali ini berjalan lancar, dan segala hal dipersiapkan dengan baik oleh panitia. Meskipun berada pada kondisi yang sangat mengutamakan protokol kesehatan, namun Khori dan Korea mengaku senang dalam mengikuti perlombaan MTK ini. Salah satunya dapat menambah teman dan menikmati objek wisata yang ada di kota Padang. Demikian laporan Mona Azari Disak, Joni Sartika, TVRI, Sumatera Barat.